Intro Saudara saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40-45 Sekali peristiwa seorang sakit kusta datang kepada Yesus Sambil berlutut di hadapan Yesus ia mohon bantuannya katanya Kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan Lalu ia mengelurkan tangannya menjama orang itu dan berkata kepadanya Aku mau jadilah engkau tahir Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras katanya Ingatlah janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun Tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu Persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka Tetapi orang itu pergi memberitahkan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara dan saudari Orang kusta adalah orang buangan yang diharuskan oleh hukum Agar orang kusta menjaga jarak dengan orang lain Karena takut akan penularan Namun orang kusta mendekati Yesus berlutut dan memohon kesembuhan darinya Permintaan yang rendah hati si kusta Jikalau engkau mengendakinya dan sikapnya yang berlutut di hadapan Yesus Menunjukkan keinginannya yang tulus untuk disembuhkan Saudara-saudari Yesus menyentuh orang kusta itu Dan menunjukkan kasihnya yang tak bersyarat kepadanya Bagaimanakah kehidupan orang kusta itu berubah setelah pertemuannya dengan Kristus Apakah kita percaya akan kasih Yesus yang tidak bersyarat kepada kita Dan mendekat kepadanya dengan hati yang rendah hati Bagaimanakah tindakan-tindakan kita Menunjukkan keterbukaan Pada sentuhan penyembuhan Tuhan di dalam doa dan sakramen-sakramen Saudara-saudari Yesus setelah menyembuhkan orang kusta itu dengan segera memintanya Untuk melakukan dua hal sederhana Pergi ke imam Untuk menyelesaikan upacara pentahirannya Dan jangan katakan apapun kepada siapapun Kita tidak tahu apakah orang kusta itu mengunjungi imam atau tidak Tetapi terlepas dari kesembuhan yang diterimanya Dia tidak menghormati permintaan Yesus untuk tidak menceritakannya Karena ia menyebarkan berita kesembuhannya Ia menyulitkan Yesus untuk berkarya Saudara-saudari Apakah kita pernah menghalangi roh kudus dalam hidup kita Kita dapat berspekulasi bahwa ketidaktaatan orang itu menghalangi orang lain Untuk mendekat kepada Kristus untuk mendapat kesembuhan Dosa kita memiliki konsekuensi negatif di luar kesehatan rohani kita sendiri Dosa melukai kodrat manusia dan mencederai solidaritas manusia Saudara-saudari terkasih Kusta adalah penyakit yang mengerikan Dan penyembuhannya akan sangat luar biasa untuk dilihat Penyembuhan fisik selalu demikian Yang lebih ajaib lagi Tetapi lebih sulit untuk diukur atau diamati Adalah kesembuhan secara rohani Yesus berkuasa bukan hanya untuk menyembuhkan Tetapi juga untuk mengampuni dosa Ia datang untuk menyembuhkan manusia seutunya jiwa dan raganya Yesus menawarkan kesembuhan jasmani kepada orang kusta itu Tetapi kita tidak tahu apakah ia menerima kesembuhan rohani Kita tahu bahwa ia langsung tidak taat kepada Yesus Kita semua yang datang kepada Yesus Melalui sakramen rekonsiliasi menerima kesembuhan rohani Entah kita merasakannya atau tidak Bahkan ketika kita jatuh berulang kali Kita tahu bahwa kita dapat kembali kepada sakramen ini lagi dan lagi Dan dengan tegas memutuskan Dengan bantuan rahmatnya untuk tidak berbuat dosa lagi Dan menghindari kesempatan untuk berbuat dosa Yesus selalu berkeinginan Untuk memberikan kepada kita hati yang baru Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Mengkayatinya di dalam hidup kita